Uji coba tanaman kedelai edamame di Desa Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, terbukti mampu mendatangkan untung berlimpah. Dari lahan 1 hektare, petani bisa panen 10 ton dengan keuntungan 30% dari total biaya produksi. Sejak beberapa bulan lalu, masyarakat di Desa Trirenggo mencoba budidaya komoditas kedelai asal Jepang yang disebut edamame. Meski baru pertama, hasil produksi kedelai berukuran besar ini sangat memuaskan. Dari lahan 1 hektare, petani mampu mendapatkan hasil panen kurang lebih 10 ton. Dengan biaya produksi diperkirakan 50 juta rupiah, petani mendapatkan untung 30 juta rupiah. Keuntungan ini dipastikan lebih besar lagi jika semua proses produksi dikerjakan sendiri dan dengan lahan milik sendiri. Budidaya edamame juga memberikan keuntungan berlipat, karena semua bagiannya mampu dimanfaatkan menjadi pakan ternak dan berbagai produk olahan. Bicara edamame adalah peluang mengalihkan pola petani yang semula itu hanya berpikir tanam pati, 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 pati. Nah ini merupakan peluang untuk berbalik ubah mencet petani dari tanaman pati menjadi tanaman yang lebih produktif. Produktif ini saya kaitkan dengan penghasilan. Pasti dan bisa dipastikan bahwa edamame hasilnya lebih tinggi daripada menanam pati. Dari limbah idamame ini daun dan patahnya untuk petanakan, ternyata kandungan produknya tinggi sekali. Jadi kalau sapi peras dikasari ini susunya akan bagus. Daunnya pernah saya buat kripek yang muda ternyata enak, 1,80 ribu. Kemudian yang apa sortiran itu saya buat menjadi susu. Jadi susu edamame. Kemudian saya buat es krim. Kampasnya saya buat untuk isi mochi. Nah sama untuk isi baku ya. Jadi produk turunan dari edamame ini sangat luar biasa, masuk banyak lagi. Selain hasil panen yang banyak, kedelai edamame tidak butuh waktu lama. Masa tanam hingga panen hanya 65 hari. Jauh lebih singkat dari padi. Dengan berbagai kelebihan dan potensi keuntungannya, pemerintah desa setempat pun menargetkan peningkatan luasan lahan. Regulasi itu kan ada di tangan murah. Jadi setelah nanti kita sukses, akan kita buat peran-peran desa bahwa luasan lahan minimal 20% dari lugu desa akan kita tanami terus-menerus untuk edamame. Bagi setelah berjutan. Budidaya Kedelai Edamame di Desa Trirenggo diinisiasi oleh Yayasan Damandiri melalui program Desa Mandiri Lestari. Program pemberdayaan keluarga berbasis desa ini dicanangkan sejak 2016 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan petani. Mukhawan Cendana TV mengabarkan.